Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di ide usaha kali ini saya akan memanfaatkan kacang tanah ini Mungkin di sebagian kalian memanfaatkan kacang tanah ini sebagai bumbu sapel atau membuat rempeye Tapi di video kali ini saya akan menyulap kacang tanah ini menjadi sebuah kacang telur kribu Nah untuk cara pembuatannya simak videonya baik-baik untuk menghindari kegagalan di dalam praktek Oke pada kali ini saya akan membuat kacang bandung ya Bahan utamanya yaitu kacang tanah Ini kacang tanah 250 gram Ini sudah saya sangrai ya Kemudian 250 gram tepung terigu berprotein rendah 3 sendok makan atau 30 gram tepung maizena Juga ini gula pasirnya 3 sendok makan atau 30 gram Dan ini kita menggunakan telur 1 butir ya Lalu kita menggunakan merica bubuk 1 sendok teh Dan penyendap rasanya 1 sendok teh Juga disini ada 5 siung bawang putih Dan garam 1 sendok teh putung ya Oke sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya Baik pertama kita haluskan dulu bawang putih sama garamnya ya Pertama kita masukkan telurnya 1 butir Lalu gula pasir 30 gram atau 3 sendok makan ya Lalu kita kocok Kita kocok hingga-hingga aduk ya Hingga tercampur semua Nah kalau sudah ngebusa Lalu kita masukkan bumbunya Pertama penyendap rasanya yaitu 1 sendok makan Nah ini kita masukkan 1 sendok makan Kemudian kita masukkan merica bubuknya 1 sendok teh Tadi yang penyendap rasanya 1 sendok teh ya Lalu kita masukkan bawang putih Yang sudah kita haluskan Kemudian kita aduk hingga rata ya Lalu kita masukkan kacangnya Ini kacangnya sudah saya rebus ya Eh maksud saya sudah saya sangrai Kita aduk hingga tercampur semua Nah ini sudah tercampur semua ya Kemudian kita sisihkan dulu Dan ini terigunya yang 250 gram Kita masukkan 3 sendok makan tepung maizena Atau 30 gram ya Lalu kita aduk hingga rata Pembuatannya pun tidak susah ya Ini cukup mudah sekali Nah ini terigu sama tepung maizena Sudah aduk ya Lalu kita masukkan Kedalam kacang yang sudah dilunguri oleh telur Jadi jangan kita masukkan semua ya Kita aduk hingga Terbulan oleh Si itunya ya Terigunya Nah kalau sudah aduk Kita masukkan aja Ketempat yang lebih besar Lalu kita tambahkan Terigunya Dan kita aduk Menggunakan tangan Ini bisa kita jadikan Buat cemilan di hari raya ya Atau di hari lebaran Juga bisa dibikin Buat usaha Kecil-kecilan di rumah Nah lalu Yang sudah terlumuri terigu Kita masukkan Ke wadah yang satunya lagi ya Kita pisahkan Jadi usahakan Jangan sampai lengket ya Si kacangnya ya Nanti kalau lengket Pasti gorengnya Pada nempel Dan apabila masih lengket Kita masih Gampang tinggal tambahkan aja Terigu Nah ini Sudah jadi ya Sekarang kita Goreng Nah ini Minyaknya kita tunggu Hingga panas ya Nanti kalau minyaknya Udah panas Kita kecilin aja Apinya Biar Matangnya Kedalam-dalamnya Baik Nah ini Minyaknya udah panas ya Sekarang kita Masukkan aja Kacangnya Kacangnya Lalu kita Kecilkan apinya Nah ini Kita aduk-aduk ya Jadi kita Ngegorengnya Sambil diaduk-aduk Dan Apinya Jangan terlalu besar Jadi Menggunakan Api kecil Terus Minyaknya juga Jangan terlalu panas ya Kalau minyaknya Terlalu panas Nanti Si kulitnya Gosong duluan Dan dalemnya Masih mentah Jadi Ngegorengnya Sambil diaduk-aduk Kita Tunggu Warnanya Hingga Kecoklatan Nah ini Warnanya Sudah coklat ya Kita angkat aja Jadi ini Gorengnya Dibutuhkan Kesabaran Jadi Sekali lagi Kalau kita Menggunakan Api Yang besar Nanti Luarnya Sudah gosong Duluan Dan Dalemnya Masih mentah Nah ini Kacang Bandungnya Sudah jadi ya Saya sudah Goreng semua Dari seperempat Kacang Bandung Saya Sekarang Saya akan Membungkusnya ya Saya akan Membungkus Dengan harga 2000an Nah saya akan Membungkusnya Dengan plastik Ukuran 6x12 ya Nah saya akan Jual Segini dengan Harga 2000 rupiah Nah ini Seperti ini Mungkin Yang ini Kebanyakan Nah ini Dari Seperempat Kacang Sama Seperempat Terigu Jadi segini ya Kita hitung Jadi berapa 1 2 3 4 5 6 7 Jadi 14 bungkus 14 bungkus Kalau kita jual 2000an Ini menjadi 28000 ya Jadi Dengan Kita Kurang lebih Modalnya 10.000 Menjadi 28.000 Itu mungkin Tidak terlalu Kecil ya Untungnya cukup Lumayan Nah kacang kribonya Sudah jadi ya Ini dijamin Laris manis Dan Sangat Rinyas sekali Oke saya Coba 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 Mudah-mudahan Bermanfaat Dan masih banyak Ide-ide usaha Yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa